Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Post besar Ducati, Claudio Domenicelli, ikut mengomentari keputusan Suzuki yang akan hengkang dari balap MotoGP pada musim depan. Memang belum ada pengumuman resmi dari pihak Suzuki mengenai kabar tersebut. Namun menurut Domenicelli, soal Suzuki pergi dan datang kembali sudah hal biasa, itu bukanlah hal baru. Terlebih Suzuki tidak menempatkan balapan MotoGP sebagai prioritas. Suzuki bukanlah hal baru dalam aksi ini. Sudah pernah keluar, kemudian kembali, sekarang keluar lagi. Hal yang sama terjadi di Formula One dengan pabrikan lain masuk dan keluar. Sementara Ferrari selalu ada di sana. Saat ini situasi global cukup kompleks. Kita dihadapkan pada turbulensi. Dalam waktu dekat, kita memiliki perang dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Biaya energi berada di bawah tekanan. Bagi Suzuki, investasi di balap ini bukanlah prioritas. Manajemen tim Leopard Racing menjawab sehubungan isu yang selama ini beredar bahwa mereka akan pindah ke MotoGP. Menurut bos tim Leopard Racing, Mio Drak kotor bahwa mereka tidak ada persiapan menuju level MotoGP. Pada sisi lain, Donal Sport disebut-sebut sedang berupaya untuk memujuk pabrikan baru untuk masuk MotoGP. Bukan mengutamakan tim satelit. Misal pabrikan BMW ataupun Kawasaki. Kami belum membicarakannya. Itu tidak ada dalam agenda. Dulu ada ide masuk MotoGP, maka hari ini tim-tim itu dibentuk selama 5 tahun. Mungkin kita akan membicarakannya lagi setelah ini. Pada bulan Mei ke Juni, kami tidak mempersiapkan untuk tahun berikutnya. Perlu diberitahukan terlebih dahulu. Donal akan melakukan segalanya untuk menemukan yang lain. Saya sangat ragu bahwa tim satelit akan diberikan tempat pabrikan. Lin Jarvis mengaku terkejut dengan apa yang telah diraih Quartararo sejauh ini. Tak segan, ia pun memberikan pujian kepada Quartararo yang menurutnya telah membawa Yamaha mencapai sukses. Saya sedikit terkejut bahwa kami memimpin kejuaraan setelah 6-8. Sebagai juara, saya tidak bisa membayangkan situasi ini. Saya takut kesulitan kami akan lebih besar. Karena saya pikir pesaing kita akan lebih konsisten. Kami telah mencapai sukses yang cukup besar di bawah kondisi teknis yang sulit. Dan itu karena Fabio. Karena ia mampu menggunakan potensi M1 dengan maksimal. Rankomor Vidalic kembali meraih hasil minor saat menjalani MotoGP Spanyol lalu. Diketahui, ia terpaut 27 detik dari sang pemenang Peko Bagnaia. 6 seri telah berjalan. Catatan terbaik Murphy Deli diraihnya saat berada di peringkat ke-7 di MotoGP Mandalika lalu. Kepada Motorsport, ia sadar bahwa dirinya mengalami perkembangan yang sangat lambat. Saya sendiri mengharapkan lebih dari diri saya sendiri. Saya tidak berada di level rekan setim saya yang memenangkan balapan. Dalam balapan, saya memang memiliki kecepatan yang bisa diterima. Dan mendapat konfirmasi tentang apa yang kami coba saat sesi pemanasan. Namun dalam trafik selama balapan, tekanan ban depan langsung melambung tinggi. Akibatnya, saya tidak dapat mendorong motor lebih jauh lagi. Masi Morifola sebentar lagi akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada Alec Espargaro. Melihat situasi kontrak Alec Espargaro yang akan habis di akhir tahun ini. Sebenarnya Aprilia tidak tinggal diam. Setidaknya itulah yang diungkapkan Masi Morifola. Perpanjangan Alec pasti akan tiba. Seperti yang selalu saya katakan. Saya tidak melihat Alec di tempat lain dan saya tidak melihat Aprilia tanpa Alec. Saya benar-benar ingin pensiun di Aprilia untuk melakukan satu kontrak lagi. Saya pikir adil untuk dihargai atas pekerjaan yang telah saya lakukan dan apa yang saya capai. Bukan karena kemenangan, tetapi karena semua pekerjaan yang telah saya lakukan sejauh ini. Kepada Motosan, Alec Espargaro menceritakan penyebab dirinya ngotot untuk tetap dan ingin bertahan terus di Aprilia. Yang ini rupanya dikarenakan ingin meniru jejak Andrea Dovizioso. Contoh yang sangat jelas adalah Andrea Dovizioso. Seorang pembalap yang mungkin tidak kalian masukkan ke dalam kelompok pembalap berbakat seperti Casey Stoner, Danny Pedrosa, Mark Marquez, dan Lorenzo. Tetapi berdasarkan ketekunan dan keteguhannya di tim yang sama. Dia berhasil memperjuangkan kelar dengan motor Ducati yang waktu itu bukan motor pemenang. Dia adalah contoh nyata bagi saya. Memang butuh waktu yang sedikit lama, tapi kurang lebih di Aprilia saya sudah mendapatkannya. Maverick finalis ternyata selama ini enggan menyontek data rekan steamnya Alec Espargaro di Aprilia sepanjang MotoGP musim ini. Kepada Motosan, finalis mengungkapkan alasannya. Saya bisa saja mencoba untuk melaju seperti dia, tapi saya harus tetap natural, sehingga cara membalap saya juga akan alami. Dengan begitu, saya tidak perlu terlalu banyak berpikir saat membalap. Dia mengerem sangat dalam daripada saya, sedangkan saya lebih banyak mengerem di tengah tikungan lalu membuka gas. Karena itu, saya harus membalap dengan gaya sendiri. Saya belum bisa dibandingkan dengan dia, karena dia telah menggunakan motor yang sama bertahun-tahun di Aprilia. Saat ini, pembicaraan sedang terlangsung antara Honda dan Johan Mir untuk menggantikan posisi Paul Espargaro. Kemungkinan untuk Johan Mir bergabung ke tim Honda saat ini terbuka lebar, jika Suzuki jadi hengkang dari MotoGP. Dikutip dari Speedweek, tampaknya Paul mengetahui hal ini. Media di Italia, Laga Cittadela Sport melaporkan bahwa Alberto Puig telah memberitahu Paul Espargaro saat di Jerez, bahwa Paul harus mencari tim lain. Dikarenakan kontraknya tidak akan diperpanjang setelah 2022. Paul Espargaro akan menjadi pembalap MotoGP Repsol ketiga yang hengkang setelah Dani Pedrosa pensiun. Jorgo Lorenzo pergi setelah satu tahun pada 2019. Alex Marquez dipindahkan ke LCR Honda setelah 2020. Setelah itu, Paul Espargaro ditanda tangani. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania! Terima kasih telah menonton!